Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena dia, Intan ini seorang anak perempuan, papanya itu berharap anaknya laki-laki. Jadi sampai Intan sekolah sekundari itu papanya nggak senang sama dia, nggak sayang sama dia. Akhirnya Intan ini nggak bahagia hidupnya. Tapi di akhir cerita, di akhir cerita sih, akhirnya papanya berubah, bertobat, terus sayang sama dia. Nah, dari situ kita belajar bahwa, dari situ kita belajar, kalau kita nggak disayangi, pasti kita nggak bahagia, nggak happy. Tapi sebaliknya, kalau kita dikasihi atau kita saling mengasihi, maka kita kan bisa suka cita, menikmati hidup yang baik dan indah. Nah, dari mana sumber kasih atau cinta kasih itu kita dapatkan? Nah, yang pasti sumber terbesar itu pasti dari Tuhan. Kasih Tuhan Allah kepada kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sayang kepada kita semua. Semua orang dikasihi oleh Tuhan. Dan kasih Tuhan itu nggak bersyarat. Pasti menerima kita bagaimanapun keadaan kita. Kita mau rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, mau hidungnya mancung, mau hidungnya nggak mancung, mau nilainya 10, nilainya 8, berusaha terus. Tetap disayang oleh Tuhan. Tuhan nggak bikin syaratnya, oh kamu harus begini dulu baru aku kasihi. Tuhan nggak bilang begitu. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihimu apa adanya. Jadi semua kita pasti dikasihi oleh Tuhan. Nggak ada yang nggak dikasihi Tuhan. Karena kita semua ciptaan Tuhan. Nah, kemudian kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Tuhan kasih kita kehidupan. Tuhan kasih kita keluarga. Keluarga kita punya semuanya rumah, mobil, pekerjaan. Kita punya makanan cukup. Kita bisa sekolah. Itu berasal dari Tuhan. Tapi ada pemberian Tuhan lagi yang lebih besar adalah ketika Tuhan tahu kita berdosa, kita harusnya dihukum, kita harusnya dibinasakan, tapi Tuhan mau berkorban, sacrifice, dikayu salib, mati untuk menggantikan kita. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa selamat dari dosa kita sendiri. Tuhan tahu kita nggak bisa bebaskan kita dari dosa sendiri. Hanya bisa kalau Tuhan gantikan kita. Supaya apa? Dosa kita diampuni, kita beroleh hidup yang kekal, dan kita menikmati kasih sayang dari Tuhan. Jadi kita semua dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita senang, waktu kita susah, waktu sekarang ada virus, virus apa namanya? Tolong. Iya. Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap sayang kepada kita. Tidak pernah tinggalkan kita. Nah, supaya kita hidup suka cita, bahagia, maka kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Percaya Tuhan, terima Tuhan, maka kita menikmati kasihnya. Nah, selanjutnya, Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Jadi ada perintah Tuhan Yesus agar kita saling mengasihi. Ini ada firman Tuhan dari Matius 22, ayat 37 sampai 39. Coba baca sama-sama perintah Yesus agar hidup dalam kasih. Satu, dua, tiga. Kasihilah. Terima kasih kamu udah sama-sama baca ya. Nah, ini perintah Tuhan kepada kita agar hidup dalam kasih. Nah, siapa saja yang harus kita kasihi? Nah, yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah. kita kan nggak bisa lihat Tuhan. Kita nggak bisa pegang Tuhan. Karena Tuhan itu spirit roh. Jadi, kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bisa berdoa kepadanya, bisa memujinya, bisa mendengar firmannya, baca Alkitab. Dan bukti kalau kita mengasihi Tuhan itu ketika kita taat firman Tuhan. Kalau kamu taat, lakukan yang baik dan benar, firman Tuhan, itu buktinya kamu mengasihi Tuhan. Kemudian, berikutnya, kita harus mengasihi diri sendiri. Artinya, kita melakukan, menjaga diri kita dengan baik dan benar. Jangan sakiti diri kamu. Jangan kamu merusak diri kamu. Itu tandanya kamu mengasihi diri. Ada orang yang benci dirinya sendiri. Ada orang yang nggak suka dengan dirinya sendiri. Bahkan ada yang sampai membunuh diri. Itu karena dia nggak mengasihi dirinya sendiri. Tapi kalau kita tahu Tuhan sayang kepada kita, maka kita mengasihi diri kita sendiri. Sayang pada diri kita. Kita buat yang baik. Kita lakukan yang benar. Menjaga diri kita. Karena kita tahu Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sangat peduli kepada kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengasihi keluarga kita. Ada papi, mami, ada koko, cece, dede, ada kakek, nenek, popo, dan sebagainya. Kita adalah bagian dari keluarga kita. Kita nggak pernah berubah. Kita nggak bisa jadi anak orang lain. Tuhan udah tentukan. Kita belajar di keluarga kita. Suka cita di keluarga kita. Ada senang. Tapi kadang-kadang juga kita pusing. Ada juga keselnya di rumah. Mungkin bisa kesal sama koko. Bisa kesal sama mami. Tapi ingat, harus tetap sayang dan mengasihi keluarga. Orang tua kita nggak sempurna, nggak perfect. Saudara-saudara kita juga nggak perfect. Tapi kita harus sayang kepada mereka. Karena kalau kita saling mengasihi, papi, mami saling mengasihi, orang tua mengasihi anaknya, anaknya mengasihi orang tuanya, maka kita akan happy. Suka cita, menikmati, akan kebaikan Tuhan. Nah, berikutnya apa? Mengasihi teman-teman. Ada teman di sekolah, teman di rumah, tetangga, teman di tempat les, dan sebagainya. Kita harus mengasihi mereka semua. Nggak boleh pilih-pilih teman. Harus semua teman itu menjadi sahabat kita. Tuhan pun nggak pilih-pilih kita. Tuhan nggak bilang, aku sayang sama ini, aku nggak mau sama ini. Nggak. Tuhan sayang semuanya. Nah, kita pun seperti itu. Kalau kamu menjadi sahabat bagi semua, ya kamu akan suka cita juga. Tapi kalau kamu musuhan, benci, pasti nggak akan bisa bahagia. Nggak akan senang punya teman. Malah kita bisa banyak masalah. Tuhan perintahkan mengasihi teman, bantu teman. Kalau teman salah, diampuni. Kalau kita salah pun, kita diantar. Oke. Yang berikutnya, kita harus mengasihi sesama. Sesama itu, siapa itu? Siapa sesama itu? itu orang-orang yang jauh dari kita. Mereka yang tinggal di Pantiasuhan, yang tinggal di Pantijompo. Nah, itu sesama kita yang jauh. Suatu waktu kita bisa bantu mereka. Suatu waktu kita bisa tolong mereka. Kalau yang dekat kan tadi, ada saudara, ada teman. Nah, kalau yang jauh itu, yang mungkin di Pantiasuhan, yang nggak dekat sama kita. Tuhan pun bilang, kasihi mereka. Nah, suatu waktu kita bisa bantu mereka. Yang berikutnya adalah, mengasihi musuh. Saya mau tanya, Bibi, gampang nggak mengasihi musuh? Gampang atau susah? Susah. Susah ya. Enaknya, melawan musuh ya? Iya. Iya kan? Pasti susah ya? Nah, biasanya kalau ada orang yang memusuhi kita, yang benci kita, kita ingin apa? Pingin balas. Ya, pingin balas memang. Tapi Tuhan bilang, walaupun sulit mengasihi musuh, kita nggak boleh membalas. Kalau ada orang yang benci kepada kita, kita nggak boleh balas. Kalau ada orang yang jahat, memusuhi kita, kita nggak boleh membalas. Yang kita lakukan harus apa? Mengampuni mereka, dan mendoakan mereka. Apakah kita bisa? Bisa, karena Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan Yesus sendiri, juga bilang, kasihi musuhmu. Nah, waktu Tuhan Yesus bilang begitu, Tuhan Yesus sendiri juga mengasihi musuhnya. Tuhan Yesus juga mengasihi musuhnya. Tuhan Yesus dibenci. Tuhan Yesus dihina. Tuhan Yesus disiksa. Bahkan sampai dibunuh, mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan nggak benci mereka. Tuhan Yesus nggak membalas dendam. Kalau Tuhan mau balas, bisa nggak? Bisa. Karena kuasa Tuhan itu hebat. Tapi Tuhan malah doakan mereka. Tuhan bilang, ya Bapak ampunilah mereka. Jadi Tuhan malah ampuni dan doakan. Sehingga akhirnya, Tuhan mati di kayu salib, manusia berdosa bisa diampuni dosanya. Nah, jadi kita harus ikut teladan, atau contoh yang diberikan ke Tuhan. Mau mengampuni dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Orang-orang yang jahat kepada kita. Sehingga kita akan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maupun musuh kita. Orang yang memusuhi kita, kalau kita kasihi, nanti suatu waktu dia juga bisa bertobat, berubah menjadi baik. Saya mau tunjukkan sebuah video tentang seorang anak. Anak ini tinggal di Syria. Negaranya Syria. Kotanya dia itu dihancurkan oleh teroris ISIS. Rumahnya hancur, sekolahnya hancur. Akhirnya anak ini tinggal di pengungsian. Tapi dia bisa mengampuni para teroris itu. Dia nggak benci, nggak balas dendam. Dia bisa mengampuninya. Kerana Tuhan menolong dia supaya bisa mengampuni orang yang jahat kepada dia. Nah, coba. Kita lihat ya video-nya. Wajahnya mwujudin هنا, في المخيم. Laihnya bernutak, fujetnya, bernutak, 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 When Daddy se YouTube Andaが Bernutak is Allah El Ra Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.